Intro Unit Pemberantasan Pungutan Liar atau UPPL Jakarta Utara mengagendakan sosialisasi pada akhir Oktober 2019 mendatang. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara atau ASN terhadap pencegahan aksi pungutan liar atau pungli. Inspektur Pembantu Wilayah Jakarta Utara Adrian Sutedi mengatakan sosialisasi akan digelar pada tanggal 29-31 Oktober 2019 mendatang. Melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan di Jakarta Utara. Rencananya, kami akan lakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan aksi pungutan liar, kata Sutedi saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Utara Selasa 15 Oktober 2019. Diingatkannya, sanksi tegas akan diberikan kepada Oknum ASN jika terlibat dan terbukti dalam berbagai modus aksi pungli, mulai dari pemotongan tunjangan kerja daerah atau TKD hingga pencopotan jabatan. Untuk itu, menghidari terjadinya pungli, maka kami juga mengencarkan sisi pencegahan, namun tetap menindak jika tim menemukan aduan terhadap adanya aksi pungli, tegasnya. Selain mengagetankan sosialisasi, diterangkannya rapat tim UPPL kali ini juga turut menyingkronkan berbagai tugas dan fungsi masing-masing anggota yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah maupun aparat keamanan, sehingga adanya UPPL benar-benar berarti demi kepentingan masyarakat. Tim Liputan Kemin Votik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!